Hai kita menghasilkan banyak sampah setiap hari ya ini sangatlah benar kalau ini hari ini tidak terhindarkan nah tapi memiliki jalan yang lebih baik untuk menghadapinya untuk adalah melawan ini adalah sangat penting karena semuanya karena selama ini kebiasaan kita untuk membuang sampah sembarangan telah mengefek telah memberi efek ke lingkungan kita di dalam yang buruk dibawah itu eh dibawah ini beberapa ya dangerous efek atau efek yang berbahaya dari buang sampah dan dimana Hai beberapa dari kita tidak menyadari selama ini jika lingkunganmu tertium tidak enak kamu mungkin memiliki beberapa sampah organik yang terkejar di sekitar sampah organik bisa membusuk dan ketika ini busuk ini akan membuat apa akan mengotori udara dengan bau yang tak sedap sampah yang membusuk juga merupakan tempat yang bagus untuk beberapa kuman atau bakteri yang berbahaya untuk tumbuh Hai kuma atau bakteri yang berbahaya ini bisa terdistribusikan ke lingkungan sekitar melalui udara atau dengan bantuan dari lalat ini berarti ketika kamu membiarkan sampah organik ada di sekitarmu kamu harus siap untuk kamu sudah siap untuk terkena penyakit Hai sampah non-organik atau bisa dikenal sebagai sampah yang tidak teruraikan seperti plastik dan seroton bisa juga membawa efek negatif ke lingkungan kita Hai hampir semua banjir kebanyakan banjir yang terjadi di area sekitar itu merupakan dampak dari membuang sampah secara sembarangan plastik dan seroton yang kita buang secara karena tidak peduli akan membawa akan membawa atau menungkuk terbawa di selokan dengan dengan air hujan segera 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 ini akan tertumpuk di selokan dan waktu mungkin kayak menungkuk atau menungkuk menghambat ke sauran air dan ketika kondisi ini terjadi banjir tidak terhindarkan tanpa seperti ini juga sering terhanyutkan ke lautan sehingga akan mengkontaminasi air dan membahayakan hidup dari makhluk laut bahayanya sangatlah nyata disini di ada 100 hewan laut seperti kura-kura ikan hal dan anjing laut mati dikarenakan mereka tidak sengaja memakan beberapa plastik dan cigarette food angka ini akan terus naik jika kita tidak segera mengubah kebiasaan kita untuk membuang sampah sembarangan jika contoh nyata di atas tidak cukup untuk menggerakkan hatimu maka tanyakan ke dirimu sendiri apakah kamu mau makan ikan dengan banyak sampah di dalam perutnya jika kamu tidak mau maka ubahlah membuang sampah sembarangan hanya akan menyebabkan banyak masalah yang akan kembali terhadap kita ketika kita membuang sampah sembarangan kita sebenarnya membahayakan diri kita sendiri jadi jika kamu ingin hidup secara bahagia dan sehat aku dengan kuat menyarankan kamu untuk berhenti membuang sampah sembarangan dan mulai peduli terhadap lingkunganmu ya oke lihat kata stop littering kenapa pakai littering bukan litter atau two litter stop littering oh itu gak lupa ekran itu stop untuk membuang sampah bukan stop kan littering bukan stop two litter bukan stop litter bukan tapi stop pakai ing diikuti ing stop diikuti kata kerja ing begitu juga start 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 diikuti ing mungkin karena itu pak itu kan untuk mulai dari itu sekarang kan pak ya selain itu ya selain itu memang aturan ya beberapa kata kerja seperti stop seperti start itu bila diikuti kata kerja berikutnya maka kata kerja berikutnya adalah sebenarnya benda ya seperti stop your voice atau stop your apa activity ya kan 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 biasanya stop kan diikuti benda tau karena stop kata kerja nah disini bendanya berupa jeren jadi stop dan start dan beberapa kata kerja lain itu diikuti jeren ya jeren tau ya bentuknya mirip kuda kakinya empat apa itu apa itu halo yang kakinya empat mirip kuda itu apa jeren ya bukan ya itu itu bahasa inggris ya itu istilah bahasa inggris istilah grammar itu namanya jeren contoh kata kerja lain yang diikuti ing apa siapa bisa memberi contoh like i like reading i like singing i like playing football ada lagi yang lain hate juga ya seperti hate juga termasuk saya benci merokok i hate smoking jadi tidak banyak ya itu ada daftarnya sekian kata kerja diikuti ing ya contoh lagi yang lain adalah misalnya apa consider kemudian avoid juga ya avoid saya menghindari ketemu dia ya i avoid meeting him saya mempertimbangkan untuk menelpon dia nanti ya i consider calling him gitu ya jeren yang lain adalah contohnya pada misalnya thank you for setelah preposisi ya thank you for calling jeren yang lain misalnya pada peringatan di pembengsin misalnya no smoking itu juga jeren no reading here no smoking ya gitu ya di era modern ini there are still some parents jadi kayak masih ada beberapa orang tua yang enggan menyekolahkan istrinya ke seksoran tinggi atau kekuliahan gitu nah sikap yang sangat tertutup ini atau sikap yang enggan ini yang sempit sikap sempit ini ditunjukkan pada pendidikan tinggi untuk perempuan ya karena sebagian besarnya disebabkan oleh kran tradisional perempuan dalam masyarakat jadi seorang wanita itu diharapkan hanya menjadi seorang istri dan ibu dan kebanyakan orang tua itu percaya kalau kalau anak mereka kalau anak perempuan mereka menikah itu ya mereka hanya memilih akan menjadi ibu emas tangga gitu dan pendidikan tingginya kan biasa tapi wanita yang memilih wanita pendidikan gitu itu gak hanya menjadi istri yang lebih baik tapi juga akan memberikan kontribusi kepada masyarakat luas nah saat ini semakin banyak wanita yang berhasil mengkombinasikan atau mengkolaborasikan karir dan pernikahan mereka wanita pendidikan Assalamualaikum warahmatullah akan lebih kaya secara emosional maupun dengan kial mereka juga dapat menemukan jalan keluar untuk pekerjaan rumah tangga yang lebih yang monoton maksudnya yang gitu-gitu aja atau monotonic territory ya say bring mereka membawa banyak kekuatan dalam hidup mereka kemudian depression prolog saya oh eh merampas jadi maksudnya kayak menghilangkan pendidikan tinggi dari seorang jauh atau seorang wanita itu adalah sebuah diskriminasi waktu itu sudah berubah gitu masyarakat modern memerlukan bahkan masyarakat tentok menandang dunia saat ini wanita bekerja bersama pria maksudnya bekerja bersama dengan pria maksanya dalam beberapa jekade terakhir wanita telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat Wanita harus diberi perasaan untuk mengenai pendidikan baik menikah atau pekerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Karena hanya dengan melalui pendidikan, seorang perempuan akan menemukan dirinya berguna dan menemukan apa yang diinginkannya dalam hidup. Seorang wanita yang bekerja tidak menginginkan suaminya, sebaliknya suaminya juga harus merasakan bahwa dengan prestasinya. Karena pernekaan sebenarnya adalah equal partnership atau hubungan yang setara. Nah, oleh karena itu, orang tua tidak boleh berpikir bahwa anak perempuan mereka itu harus menerima pendidikan yang lebih rendah karena akan menikah suatu hari nanti. Gitu Pak. Ya, oke. Good.